Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, selasa 30 Maret 2021, berjudul Paulus dibutakan supaya ia melihat Kristus. Ayat ini terdapat di dalam kisah para rasul 9, ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Pena Inspirasi menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Paulus dibutakan supaya ia melihat Kristus. Dan makanya kita perlu mendaftar dalam Sekolah Kristus antara lain sebagai berikut. Pertama, Paulus dibutakan dan kemudian dapat melihat Kristus untuk mengajarkan agar setiap orang Kristen mau berubah kebiasaan hidupnya untuk selalu menggunakan perkataan yang baik dan membangun dan ia menghindari segala percakapan sendakurau, tidak penting, dan tak suci. Oleh sebab, Paulus menyadari bahwa kata-kata bukan hanya harus benar, tetapi suci. Melalui Rasul Paulus, Kristus meminta kepada kita, Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dalam keterangan kitab suci ini, kata-kata Kristus di atas bukit tampaknya adalah untuk menyalahkan percakapan sendakurau tidak penting dan tak suci. Kitab suci menuntut kita agar kata-kata kita bukan hanya harus benar, tetapi suci. Kedua, Paulus dibutakan dan kemudian dapat melihat Kristus untuk mengajarkan kepada setiap orang bahwa kesalahan sejati tidak pernah menganjurkan suatu upaya dalam pertunjukan, serta menginginkan kata-kata pujian dan sanjungan. Makanya Paulus tidak mau menjadi orang Kristen dalam nama saja. Kata-kata Kristus sendiri membuat maksudnya jelas, bahwa dalam perbuatan-perbuatan amal, janganlah bertujuan untuk memperoleh pujian dan penghormatan dari manusia. Kesalahan sejati tidak pernah menganjurkan suatu upaya dalam pertunjukan. Orang-orang yang menginginkan kata-kata pujian dan sanjungan dan hidup daripadanya sebagai suapan manis adalah orang-orang Kristen dalam nama saja. Ketiga, Paulus dibutakan dan kemudian dapat melihat Kristus untuk mengajarkan kepada setiap orang Kristen untuk bekerja sungguh-sungguh bagi Kristus melalui perkataan dan perbuatan mereka untuk membentuk tabiat seperti yang dimiliki Kristus dan agar orang itu dapat menghidupkan di dalam satu jiwa dorongan bagi orang lain meraih surga. Inilah harta yang untuknya Kristus meminta kita bekerja. Tabiat adalah pangan besar dari kehidupan. Dan setiap kata atau perbuatan yang melalui kasih karunia Kristus akan menghidupkan di dalam satu jiwa suatu dorongan yang sampai ke surga. Setiap upaya yang cenderung untuk membentuk tabiat seperti yang dimiliki Kristus adalah mengumpulkan harta di surga. Di mana harta berada, di situ juga hati berada. Dalam setiap upaya untuk menguntungkan orang-orang lain, kita menguntungkan diri kita. Keempat, Paulus dibutakan dan kemudian dapat melihat Kristus untuk mengajarkan setiap orang Kristen untuk bekerja dengan gigih, setia, dan sungguh-sungguh mencari dan menarik satu jiwa yang hampir hilang kepada Kristus. Sekalipun kita mungkin berada di bawah penampilan kebencian dan kehinaan atau mungkin di bawah kejahatan dan keburukan orang tersebut. Tetapi juru selamat itu tidak pernah melewatkan satu jiwa betapapun tenggelamnya di dalam dosa yang ingin menerima kebenaran surga yang berharga. Kepada para pemungut cukai dan perempuan sundal, kata-katanya adalah permulaan hidup baru. Maria Magdalena yang daripadanya dia mengusir tujuh setan adalah yang terakhir di kuburan juru selamat itu dan yang pertama dia sambut pada pagi kebangkitannya. Saul dari Tarsus lah salah satu dari musuh-musuh Injil yang paling gigih yang menjadi Paulus pelayan Kristus yang setia. Dia di bawah suatu penampilan kebencian dan kehinaan, bahkan di bawah kejahatan dan keburukan, mungkin tersembunyi satu jiwa yang akan diselamatkan kasih karunia Kristus untuk bercahaya sebagai permata di mahkota penebus itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.